Halo teman-teman, pernahkah kalian perhatikan bahwa saat ini hampir semua masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, baik dari kalangan ekonomi bawah sampai dengan ekonomi atas menggunakan gadget? Pernahkah kalian lihat bahwa saat ini banyak sekali orang, baik itu anak muda maupun orang dewasa, yang setiap harinya menggunakan internet, baik untuk bermain game online, mencari informasi, bekerja, ataupun mencari jodoh? Bahkan sekarang pastinya yang namanya laptop bukanlah hal aneh untuk dimiliki oleh seseorang. Banyak kaum pekerja atau yang bersekolah menggunakan laptop untuk menyimpan dan mengolah data. Lalu, apakah kalian menyadari bahwa saat ini kita banyak sarana transportasi yang memudahkan kita untuk bepergian ke kota lain, pulau lain, bahkan ke negara lain? Nah, semua yang sudah saya sebutkan tadi merupakan gejala globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat kita temui di Indonesia. Bagaimana dengan globalisasi ekonomi? Apakah ekonomi Indonesia turut mendapat pengaruh dari keberadaan globalisasi? Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi, pasar, persaingan, teknologi, serta perusahaan dan industri. Globalisasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal-hal yang Indonesia lakukan untuk mencapai kesuksesan di era globalisasi di bidang ekonomi diantaranya adalah Satu, mengembangkan persaingan ekonomi yang sehat dan adil tanpa adanya monopoli. Kedua, memberikan kredit usaha kecil. Ketiga, mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara kooperasi, swasta, dan juga BUMN, serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Globalisasi pastinya membuat Indonesia semakin mudah dalam memperoleh informasi dan mengambil hal-hal yang baik dari negara lain untuk kemudian dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Teman-teman, saat ini banyak anak-anak muda yang lebih mengemari tarian dari negara lain dibandingkan dengan tarian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Banyak juga yang lebih menyukai gaya berpakaian yang dimiliki oleh negara lain dibandingkan dengan pakaian tradisional Indonesia. Hal ini merupakan contoh dari terjadinya globalisasi di bidang budaya. Dalam menghadapi hal ini, masyarakat Indonesia harus memiliki ketahanan budaya yang kuat agar masyarakat tidak terlena dengan arus westernisasi. Globalisasi menyebabkan arus komunikasi dan informasi antar umat beragama yang sama maupun yang berbeda di Indonesia menjadi semakin luas dan terbuka. Hal ini menyebabkan berkurangnya rasa saling curiga di antara umat beragama sehingga konflik berkurang dan mempercepat kehidupan yang aman dan nyaman. Teman-teman semua, Indonesia merupakan negara yang multikultur sehingga potensi konfliknya cukup tinggi untuk terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, biarlah di era globalisasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia dalam mencari informasi dapat dipergunakan dengan baik sebagai sarana untuk saling memahami perbedaan yang ada. Sehingga masyarakat Indonesia tidak semakin terpecah siring dengan waktu, tetapi semakin bersatu demi kejayaan Indonesia. Mari kita gunakan berbagai kemudahan yang kita miliki saat ini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada negeri kita, Indonesia. Terima kasih telah menonton!